Swedia, secara resmi dikenal sebagai Kerajaan Swedia, adalah sebuah negara yang terletak di semenanjung Skandinavia di Eropa Utara. Negara ini berbatasan dengan Norwegia di sebelah barat, Finlandia di sebelah timur laut, dan Denmark di sebelah selatan melalui jembatan Oresun. Swedia memiliki populasi sekitar 10 juta jiwa dan memiliki ibu kota di Stockholm. Swedia dikenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, dengan hutan yang luas, dan ribuan danau yang tersebar di seluruh negara. Negara ini juga terkenal dengan arsitektur yang elegan dan gaya hidup yang ramah lingkungan. Swedia telah menjadi salah satu pemimpin dunia dalam inovasi dan teknologi, dengan perusahaan-perusahaan seperti Volvo, Ericsson, dan Spotify yang berasal dari negara ini. Swedia memiliki sistem sosial yang kuat dan diakui sebagai salah satu negara paling egaliter di dunia. Penduduknya menikmati layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas tinggi, serta jaminan sosial yang luas. Swedia juga dikenal dengan pendekatan progresifnya terhadap isu-isu seperti kesetaraan gender dan lingkungan. Budaya Swedia kaya akan warisan sejarah dan seni. Negara ini memiliki banyak museum yang menampilkan karya seni yang luar biasa, termasuk karya-karya pelukis terkenal seperti Karl Larsen dan Anders Zohn. Musik juga memainkan peran penting dalam budaya Swedia, dengan industri musik yang berkembang pesat dan melahirkan banyak musisi terkenal, seperti Abba dan Avisi. Secara keseluruhan, Swedia adalah negara yang indah dan inovatif, dengan budaya yang kaya dan sistem sosial yang kuat. Negara ini menawarkan kombinasi yang menarik antara alam yang spektakuler, perkembangan teknologi, dan kualitas hidup yang tinggi, menjadikannya salah satu tujuan yang menarik bagi wisatawan dan orang-orang yang mencari pengalaman baru. Kehidupan bermasyarakat di Swedia ditandai oleh prinsip-prinsip egaliter dan inklusif. Swedia dikenal sebagai salah satu negara paling egaliter di dunia, dengan pendekatan yang kuat terhadap kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan perlindungan sosial. Masyarakat Swedia umumnya menjunjung tinggi nilai-nilai seperti kesetaraan, saling menghormati, dan kebebasan berekspresi. Salah satu ciri khas kehidupan bermasyarakat di Swedia adalah sistem kesejahteraan yang kuat. Negara ini menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas tinggi secara universal bagi semua warganya. Masyarakat Swedia mendapatkan akses yang luas terhadap perawatan kesehatan, dengan biaya yang ditanggung oleh negara. Sistem pendidikan di Swedia juga terkenal karena memberikan perhatian besar terhadap kreativitas, partisipasi aktif siswa, dan pendekatan non-hirarkis. Swedia juga dikenal dengan gaya hidup yang ramah lingkungan. Masyarakat Swedia sangat peduli terhadap lingkungan dan menjalankan berbagai inisiatif untuk menjaga keberlanjutan. Kesadaran akan pentingnya energi terbarukan dan pengurangan emisi gas rumah kaca sangat tinggi di kalangan masyarakat. Transportasi umum yang efisien dan infrastruktur yang mendukung bersepeda menjadi salah satu ciri khas kehidupan sehari-hari di Swedia. Budaya Swedia menganut prinsip-prinsip kesopanan, rasa hormat, dan privasi. Warga Swedia cenderung menjaga jarak pribadi yang lebih besar dan menghargai hak setiap individu untuk menjalani kehidupan pribadi mereka. Namun, mereka juga dikenal sebagai orang-orang yang ramah dan terbuka terhadap pendatang baru dan budaya yang berbeda. Secara keseluruhan, kehidupan bermasyarakat di Swedia adalah tentang kesetaraan, partisipasi, dan kesejahteraan. Masyarakat Swedia menjalani gaya hidup yang ramah lingkungan, demokratis, dan saling menghormati, dengan fokus yang kuat pada keberlanjutan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Pendapatan di Swedia mencerminkan sistem ekonomi yang kuat dan kesejahteraan sosial yang tinggi. Negara ini memiliki salah satu tingkat upah minimum terbesar di dunia. Pendapatan rata-rata di Swedia relatif tinggi, dengan gaji yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar serta menyediakan standar hidup yang baik bagi sebagian besar penduduk. Menurut data yang tersedia, pada tahun 2021, pendapatan per bulan rata-rata di Swedia sekitar 32.300 krona Swedia atau sekitar 3.700 dolar. Namun, penting untuk dicatat bahwa ini adalah rata-rata, dan pendapatan individu dapat berbeda-beda. Beberapa pekerjaan dengan keterampilan khusus dan bidang yang kompetitif, seperti di sektor teknologi atau keuangan, dapat memberikan pendapatan yang lebih tinggi, sementara pekerjaan dengan keterampilan yang lebih umum mungkin memberikan pendapatan yang lebih rendah. Sistem pajak di Swedia juga memainkan peran penting dalam pendapatan dan redistribusi kekayaan. Negara ini menerapkan tingkat pajak yang relatif tinggi untuk pendapatan individu dan perusahaan. Namun, pendapatan yang diperoleh melalui pajak digunakan untuk menyediakan layanan sosial dan infrastruktur yang berkualitas tinggi, seperti layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan jaminan sosial. Selain pendapatan dari pekerjaan, Swedia juga memiliki sistem tunjangan dan jaminan sosial yang luas. Tunjangan pengangguran, tunjangan keluarga, tunjangan anak, dan bantuan sosial lainnya tersedia untuk mereka yang memenuhi syarat. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaring pengaman sosial kepada individu dan keluarga yang membutuhkan. Secara keseluruhan, pendapatan di Swedia mencerminkan sistem ekonomi yang kuat, tingkat kesejahteraan yang tinggi, dan fokus pada kesetaraan. Pendapatan yang relatif tinggi, manfaat sosial yang luas, dan pendekatan yang kuat terhadap redistribusi kekayaan menjadikan Swedia sebagai salah satu negara dengan standar hidup yang baik bagi warganya. Kuliner Swedia memiliki kekayaan dan keunikan sendiri yang mencerminkan budaya dan tradisi negara tersebut. Beberapa hidangan khas Swedia yang terkenal seperti smorgasbord, grafat laks, sembla dan masih banyak lagi. Swedia adalah negara yang kaya akan budaya, sejarah, dan keindahan alamnya. Negara ini dikenal dengan sistem kesejahteraan sosial yang kuat, kesetaraan gender yang tinggi, dan lingkungan yang ramah. Kehidupan bermasyarakat di Swedia ditandai oleh nilai-nilai egaliter, partisipasi aktif, dan kesadaran lingkungan yang tinggi. Swedia menawarkan berbagai atraksi wisata, mulai dari kota-kota yang penuh dengan arsitektur yang indah seperti Stockholm dan Gothenburg, hingga keindahan alam yang menakjubkan seperti Danau Swedia, hutan-hutan lebat, dan pegunungan. Negara ini juga memiliki warisan budaya yang kaya, dengan museum, galeri seni, dan festival yang merayakan seni, musik, dan sastra. Swedia juga dikenal sebagai negara yang progresif dalam hal inovasi teknologi, pendidikan, dan keberlanjutan lingkungan. Penduduk Swedia seringkali aktif dalam gerakan sosial dan kepedulian terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim dan keadilan sosial. Dengan keindahan alamnya, kualitas hidup yang tinggi, dan pendekatan progresif dalam berbagai bidang, Swedia adalah negara yang menarik untuk dijelajahi dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia.